Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahal khoyir Kaifah haluka wa kaifah haluki Alhamdulillah bi khoyirin Alhamdulillah Anak-anak kelas 6 kita berjumpa lagi Dengan materi bahasa Arab Untuk kali ini kita akan membahas Fisah hati 2 Atau di teras 2 Nah sebelum kita memulai Pelajaran kita pada pagi hari ini Mari bersama-sama kita mengucapkan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Dalam materi Fisah hati yang kedua Kita akan mempelajari yang pertama Ada Mufrodat atau kosa kata Yang kedua ada Isum Domir Kata ganti Dan yang ketiga ada Fi'lul Mudorek Atau kata kerja Kosa kata yang pertama adalah Syamsun Syamsun artinya Matahari Kosa kata yang kedua Samaun Samaun artinya langit Nahlun Nahlun artinya lebah Warokun Warokun artinya daun Sekata selanjutnya Hawaun Hawaun artinya udara Kurrotul Kodami Kurrotul Kodami Sepak bola Yang terakhir Swadikun Swadikun artinya teman Selanjutnya kita beralih pada Isum Domir Yang pertama ada Ana Artinya saya Anta kamu laki-laki Anti kamu perempuan Nah 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 Sudah paham ya anak-anak Tentang kata ganti Jika saya berarti memakai ana Jika kamu laki-laki Maka memakai anta Jika kamu perempuan Maka memakai Anti Nah Jika contohnya Saya murid Saya Saya murid Muridnya perempuan Berarti ana Tilmi Datun Dan materi yang terakhir Yaitu Fi'lul mudore Ada yang tahu Apakah maksud dari Fi'lul mudore Fi'lul mudore Artinya Kata kerja Yaitu kata kerja Yang dilakukan sekarang Atau biasanya Nah Disini kita lihat Setelah kita belajar Dormir tadi Kita akan mengetahui Perbedaan dan Penggunaan Dari fi'lul mudore ini Yang pertama ada Hua Kita lihat pada kotak Hua Memiliki arti dia Nah Jika Fi'lul mudore Dari Hua Maka diawali Dengan huruf Ya Kemudian Jika Hia Yang artinya dia perempuan Maka Awalan huruf Fi'lul mudore Yaitu Ta Dan jika Anta Kamu laki-laki Awalnya Memakai Ta Sama seperti Hia Jika Anti Kamu perempuan Awalnya memakai Ta Dan belakangnya Memakai Ya Dan Nun Sedangkan jika Ana Yang artinya saya Memakai Hamzah Di depan Kata Kemudian Jika Nahnu Kami atau Kita Di depannya Menggunakan Nun Nah Mari kita lihat Pada contoh Pada contoh yang pertama Ada kata Ya Malu Nah Untuk kata Hua Untuk Domer Kata kerjanya Ya Malu Diawali Dengan Ya Sedangkan Jika pada Hia Kita lihat Huruf Ya Yang tadinya Ya Malu Berubah menjadi Ta Malu Yang di depan Berubah Ya Kemudian Jika Anta Karena Anta Sama dengan Hia Awalnya Memakai Ta Maka Dia tidak Berubah Yaitu Tetap Ta Malu Sedangkan Anti Jika Anti Depannya Menggunakan Ta Dan belakangnya Menggunakan Ya Dan Non Maka Berubah menjadi Ta Malina Dan Jika Pada Huruf Ana Atau Domir Ana Maka Huruf yang di depan Berubah menjadi Hamza Yang aslinya Tadi kita lihat Di depan Ya Malu Menjadi A Malu Kemudian Jika pada Nahnu Kami Atau Kita Kata A Malu Yang di depan Berubah menjadi Na Malu Nah Sampai sini Bisa dipahami ya Bisa dilihat Perubahan kata Di mana-mananya Perubahan hurufnya Yang depan Ataupun Ada tambahan Di belakangnya Kemudian Kita lihat lagi Pada contoh yang kedua Yaitu Kata Yalabu Yang artinya Bermain Kata Yalabu Karena Domirnya Hua Maka di depannya Menggunakan Ya Berarti Menjadi Yalabu Jika Domirnya Berupa Hiya Maka Depannya Berupa Tak Jadi berubah menjadi Talabu Jika Anta Karena Anta Sama dengan Hiya Maka Dia tidak Mengalami Perubahan Tetap Seperti Talabu Kemudian Jika Amti Huruf Ta yang Di depan Tetap Dan di belakang Dan di belakang Ditambahin Huruf Ya Dan Nun Menjadi Talabina Sedangkan Jika Ana Kita lihat Pada yang di depan Yaitu Yalabu Kata Ya Di depan Huruf Ya Berubah menjadi Hamza Al-Abu Sedangkan Kata Nun Nah Nu Maka Di depannya Berubah menjadi Nun Yaitu Nal-Abu Nah Disini Bisa Dilihat Ya Jika Yal-Abu Kamu Dia Laki-laki Sedang Bermain Hiatal Abu Dia Perempuan Sedang Bermain Begitu Seterusnya Ya Bisa Dilihat Perbedaan Huruf Yang Di depan Atau Tambahan Yang Di belakangnya Alhamdulillah Hirabil Alamin Selesai Sudah Materi Kita Pada Bagi Hari Ini Jangan Lupa Don't Forget To Pray On Time Don't Forget To Recite Holy Quran Don't Forget To Ubi Your Parents Don't Forget To Study At Home And Be Careful Thank You Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh